Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya tentunya di mana di channel SPJ seputar burung jalak Oke guys jadi sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari atmasenolafif 8541 seperti ini pertanyaannya Mas bahas cara sistem poligami dong kapan jantan diambil eh untuk masenolafif sini saya akan menjawab pertanyaan dari masnya ya jadi buat kalian yang sudah subscribe sebelumnya Terima kasih Terima kasih banyak kata subscribe nya atas komentar kalian yang positif-positif terima kasih buat yang belum subscribe nah Bapak ya asal video saya bermanfaat buat kalian silahkan monggo di subscribe itu saya tidak memaksakan untuk kalian mensubscribe Oke hai 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 ayo dokmas saya masih apa ini Masa enolafif sini saya akan menjawab pertanyaannya kapan si jantan diambil yang tepat ya untuk sistem poligami jadi disini saya untuk ternak burung jalak sendiri ini saya sistemnya poligami kenapa dikarenakan untuk mencari burung jalak jantan disini sangat susah kebanyakan orang posting terus ditanya bilangnya jantan ketika saya samperin gitu ke lokasinya saya lihat hasilnya itu betina ya seperti itu karena untuk jalak sendiri itu apa ya hampir sama ya mau betina mau jantan itu sama-sama gacor dan dari postur tubuh postur warna itu sangat mirip jadi sangat susah untuk membedakan secara fisik kalau pengen tahu yang pasti itu burung jalak yang jantan dan betina bisa dilihat dari duburnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya silahkan cari saja yang disini saya akan menjawab pertanyaannya kapan burung jalak kapan burung jantannya itu diambil untuk sistem poligami jadi seperti ini ketika burung ini misalkan pertama ya kita dari pertama kali kita pertama kali satuin burung jantan dan betinanya lalu burung burung keduanya sudah angkut sarang lalu burung si betinanya sudah nelor kalau misalkan masih nelor satu jangan diambil ya jangan diambil karena kenapa besar kemungkinan burung akan stres dan akan mengalami burung si betinanya menghantam telurnya itu sendiri jadi kita pastikan dulu burung sudah nelor dua atau lebih kita lalu kita ambil si jantannya lalu kita ambil jantannya dan kita satukan lagi dengan burung betina yang lainnya seperti itu lalu lalu nanti apakah burung si betinanya akan stres itu tidak ya jadi saya disini sudah mengalami seperti itu dan saya disini menggunakan sistem poligami itu enggak akan stres malah ketika burung burung jalak betina saya ini ini yang ini jalak kebole ini dia nelor Nampi burung jantan saya tidak ambil itu burung akan menghantam telurnya karena kenapa karena disini si pejantannya itu sangat agresif ya jadi dia itu pengennya tuh kawin 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 gitu jadi kalau misalkan burung jalak jantannya itu inginnya kawin terus mengejar-ngejar sampai dikawin burung betinanya itu udah dipastikan telurnya itu udah dipastikan dihantam karena kenapa ya itu karena burung si betinanya dikawin lagi itu itu di untuk apa namanya sistem poligami itu tidak susah ya itu udah cukup mudah kalau bagi saya ya seperti itu nah ini kemarin gara-gara di tigara di gara-gara ditinggal berangkat merantau ya ini kan sudah nelor nih burung nih burung udah nelor tapi tidak saya pisah ya gitu hasilnya telurnya dihantam ya karena si jantannya tuh pengennya kawin melulu tuh burung jantannya ini ini lagi angkut sarang lagi lagi angkut sarang lagi nanti nanti ketika sudah nelor saya akan cabut si jantannya nanti saya akan bikinkan videonya buat kalian semua jadi seperti itu Bang untuk kapan waktunya si jantan diambil ketika burung betina sudah nelor ketika burung betina sudah nelor tetapi jangan 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 apa namanya baru beberapa hari langsung diambil tuh jangan tunggu berapa telur telur gitu kalau kalau bisa sampai dua telur baru baru kita ambil itu si jantannya takutnya si betinanya stress nanti malah mengantau telurnya seperti itu eh semoga bermanfaat video saya buat kalian semua pokoknya subscribe terus dan komentar komentar yang positif nanti akan saya bikinkan videonya terus buat kalian yang mau bertanya terburung jalak silahkan tulis di kolom komentar nanti akan saya jawab melalui video ya weh yang sudah komentar dengan positif terima kasih banyak yang sudah subscribe terima kasih banyak sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seputar burung jalak